Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sebuah tembakan jarak jauh yang sangat akurat dan mematikan meskipun sempat Ditepis oleh penjaga gawang Hasan Suni Tapi menembus jala gawang Singapura dan mengubah kedudukan menjadi 2-0 Ya, sebuah pergerakan yang luar biasa, sebuah tekanan yang sangat luar biasa Efor yang luar biasa yang kemudian diperhatikan oleh seorang Darnok Melakukan tembakan dengan sangat keras dari luar kotak penalti Ruang terbuka dan kemudian dia bisa membuka kunci pertahanan dari Singapura Yang awal-awal sangat rapat Tapi Darnok melakukan unlock terhadap defense yang dimiliki oleh Singapura 2-0, satu kaki dari Malaysia sudah berada di semifinal Bersiap-siap Singapura, angkat koper dari Piala FF Akselerasi gelandang mereka yang cukup kreatif dengan akurasi pasien yang sangat baik Oh, kita lihat semakin kurang tenang para pemain Singapura untuk membuang bola Kali ini Safawi umpankan back berbahaya dan boom Gool Gool Malaysia sekarang ini unggul 3-0 Luar biasa, keunggulan yang sangat jauh tentunya Membuat para pemain Malaysia semakin nyaman Dengan keunggulan 3-0 atas Singapura Sebuah gol yang lagi-lagi berawal dari kesalahan Berawal dari kepanikan Berawal dari lemahnya koordinasi barisan belakang Terutama bagaimana tadi situasi ketika kapten tim dari Singapura Terlambat melakukan gerakan ke atas Sehingga perangkap upset yang dilakukan juga tidak berhasil Tapi kemudian ini adalah sebuah eksekusi indah Sebuah gol indah memutar terlebih dahulu Menempatkan bola di kaki kiri Dan kemudian bang berhasil kemudian membuat Singapura Unggul dengan skor telah 3-0 di babak kedua sekarang ini Gol yang indah Di Stadion Bukit Jalil pada malam hari ini Sekaligus mengamankan tiket kebangunan sebuah sendal Berbahaya kali ini peluang yang direpatkan Dan boom! Gol! Gol! Faris Ramli kali ini berhasil Membawa Singapura memperkecil kedulukan menjadi 3-1 Ya sebuah gol yang sangat baik Gol yang sangat tenang Dalam situasi yang membarisan belakang dari Malaysia Tidak terlalu fokus tadi Sehingga dengan sangat tenang sekali Bagaimana pemain dari Singapura Berhasil mencetak gol Yang kemudian membuka asam mereka Membuka mimpi mereka Setelah tertinggal 0-3 Sekarang Hakimi Azim kali ini Masih Hakimi Azim Umpan kepada Lee Tak Terhasil Oh Umpan sebelah kirakan Boom! Goal! 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 Kali ini Zekiel Aguero yang berhasil mencatat tenamanannya di papan skor setelah berhasil membobol gawang Singapura. Iya sebuah gol indah berawal dari kontor attack kemudian ini kita sastikan bagaimana umpan yang sangat baik juga dari tak tadi dengan sangat sempurna. menghidupkan umpan DSC dengan sempurna juga oleh Aguero. Selamat tinggal Singapura di ajang PLFF 2022. Selamat datang ke Malaysia di semifinal dan kemungkinan dan bertemu dengan